Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Pramadika Samudera. Bandara Ngurah Rai Bali ditutup selama 24 jam dalam hari Raya Nyepi. Bandara akan dibuka kembali untuk melayani penumpang pada besok hari. Minggu pukul 6 waktu Indonesia Tengah, bandara akan dibuka kembali untuk melayani penumpang. Meski ditutup, bandara Ngurah Rai tetap siaga pendaratan darurat selama Nyepi berlangsung. 386 petugas gabungan imigrasi, bea cukai, serta tim medis tetap bekerja pada hari Nyepi. Mengantisipasi jika terjadi permintaan mengenai emergency landing, baik itu medical evacuation maupun masalah technical landing. Dan itu pasti akan ada request kepada pilot inkamen kepada air navigation atau tower. Sehingga nanti tower akan menginformasikan kepada seluruh komunitas bandara, baik itu nanti ada app run movement control, kemudian juga ada crew handling, dan juga kepada security kita untuk masalah pengamanannya. Sehingga kami tetap standby di bandara di sana.